Intro Sejauh yang saya tahu Setiap kehadiran Kristus Itu tidak berakhir dengan kekalahan Ya Buat saya penyariban Yesus Itu cuma salah satu fase Bukan akhir segalanya Ya Dia tidak terlahir untuk disalib Dan selesai begitu saja kisahnya Ya Selamilah di dalam keheningan Maka anda akan mengerti Bahwa Yesus sebetulnya pernah berhasil Menciptakan yang disebut sebagai Kerajaan Sorgawidi Jadi kata-kata Ciptakanlah kerajaan Allah di bumi Itu bukan teori bagi Yesus Itu adalah fakta Kalau suatu saat anda diberi kesempatan gitu ya Menjelajahi kota Roma Ya Dari satu gereja kuno ke gereja kuno lainnya Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan ini Dan sedikit jejaknya Itu ada di gereja Ganjuran Rasakan di sana Itu adalah Energi Yesus pasca penyaliban Jadi setelah disalib itu Yesus hidup Hidup dan melanjutkan perjuangannya Dan menciptakan apa yang disebut sebagai kerajaan Sorgawidi Dan itu juga yang terjadi pada Fase-fase sebelumnya Jadi Kristus sebelumnya juga berhasil menciptakan Apa yang disebut sebagai kerajaan Sorgawidi Di bumi Dimana bumi kemudian menjadi Ijuroyoroyo gemah ripah Lohjinaomi Gitu Ya Yusuf karena itulah kemudian kita terinspirasi Kita yang kemudian dikenasi sekarang itu meneladani Bagaimana itu bisa terjadi Ya Rumuh semestanya gampang Kalau kita memang setia sebagai Anak semesta Sebagai Kristus Yang setiap pikiran kata-kata dan tindakan Yang hanya mengikuti apa bertunjuk ke roh kudus Tidak ada kecelakaan disana Ada tantangan itu jelas Tetapi kekalahan tidak mungkin di alam Ya Nah Makanya Kalau kita kemudian aktualisasikan Semangat Kesadaran Kristus itu di dalam Kehidupan kita saat ini Satu hal yang bisa kita katakan bersama Bagaimanapun beratnya tantangan saat ini Kita tetap punya peluang untuk menang Dengan setia kepada sang roh kudus Ya Nah kalau sekarang ada yang suka ngomong-ngomong roh kudus tiba-tiba Ya Itu Dulunya Mungkin salah alamat Ya Gini loh ya Kebenaran itu tunggal Jadi roh kudus itu tidak mungkin mencela-mencela Ya Tidak mungkin kalau orang ini bilangnya begini Kalau orang ini bilangnya lain lagi Ya Ya Saya komplitkan Ya Roh kudus itu kalau berkata Dia kebenaran yang tunggal Jadi tidak mungkin misalnya Ke orang yang satu Vaksin itu bagus Ke orang yang lain Vaksin tidak bagus Ya Ke orang yang lain Vaksin kadang-kadang bagus Kadang-kadang tidak Ya Gak mungkin begitu Ya Sama aja Gak mungkin dia berkata Ya Ke satu orang Kamu harus pakai masker Masker itu jalan Tuhan Karena dengan bermasker kamu Berarti taat sama pemerintah Pemerintah perwakilan Tuhan Ya Ke yang lain Jangan pakai masker Karena masker menghambat ketimbungan dengan roh kudus Ya Kalau roh kudusnya kayak gitu Bingung apa kagak Itu namanya Mencela-mencela Tidak mungkin Kebenarannya pasti Tunggal Ya Yang dikatakan roh kudus pasti Satu Temukan itu di dalam keheningan Begini Ya Saya mau bahas beberapa isu Karena ini nanti tentang realisasi Dari Kesadaran Kristus Dalam konteks kehidupan berbangsa dan penegara Kan yang diamanati sebagai pemimpin dan pengayum rakyat itu adalah mereka yang disebut sebagai pemerintah Nah perkataan pemerintah adalah perwakilan Tuhan itu perkataan ideal Bukan faktua Ideanya begitu Tidak mesti begitu Nah kalau pemerintahnya berisi orang-orang yang hidup di dalam kesadaran Kristus Mau sampai ujung apapun kita akan ikuti dengan sepenuh hati Karena berarti kita mengikuti ajaran dan perintah Tuhan Tetapi kalau ada pejabat pemerintah yang kemudian berkhianat pada roh kudusnya Tugas kita mengingatkan bukan manut Mengingatkan dengan kasih yang murni Makanya kenapa dulu Yesus itu sampai disalib Coba dianteng-anteng aja disalib Kagak lah Karena dia protes terhadap segala kelaliman yang ada Maka dia disalib Siapa yang dia protes? Dia penguasa Gitu Jadi jangan bilang penguasa itu pasti benar gak bisa Makanya kenapa di dalam sistem demokrasi Supaya penguasa itu tidak kemudian kebablasan salahnya Itu ada cross and check Ada sistem balancing Ada audit Kalau kita melitik pemerintah itu bukan berarti kita jahat Bukan kita juga ingin mengkodeta Bukan Itu adalah hal yang lumrah agar keselarasan itu terjadi dalam kehidupan sosial Ya Itu hal yang lumrah agar kita sebagai bangsa bisa selamat Itu adalah manifestasi dari kesadaran Kristus Nah tentu saja untuk mengambil sikap ini tidak gampang Pasti akan disemuh banyak orang Makanya tidak ada Kristus yang datang tanpa keberanian yang pari Benar Kalau anda betul-betul mau mengikuti jalan Kristus Satu hal yang saya miliki adalah Keberanian Nah keberanian itu disimulkan oleh lambang Gak Luda Makanya saya katakan Jangan lupa kita diciptakan itu sebagai bangsa Indonesia itu Jadi ini bukan ayam broiler Gak bisa kita jadi penakut Itu kalau jadi penakut Gak usah ngomong-ngomong Yesus lah Setelah keberanian Sikap berikutnya adalah keberanian berkorban Apapun resikonya selama kita benar Kita terima Dalam kasus Yesus Di masa-masa dimana dia berevolusi Ya resikonya disalib Ya gak apa-apa Itu hanya satu fase sebelum dia mencapai Kemenangan sejati Apakah kita akan seperti Yesus? Ya gak mesti juga Dalam arti apakah kita akan disalib Mendapatkan siksaan? Ya gak mesti juga Rumusnya adalah Pastikan kita ada di dalam kebenaran sejati Dengan mengikuti roh kudus Selalu pancarkan kasih murni kepada semuanya Ya Pastikan medan energi kita selalu jernih Maka keselamatan itu selalu bersama kita Kalau Yesus disalib itu lumrah Dia masih Ketika disalib itu usianya 33 Itu lagi semangat-semangatnya gitu Ya Wajar Gitu Bisa dimengerti ya Gitu Tapi itu sekali lagi bukan puncak karirnya Puncak karirnya itu justru ketika dia menciptakan yang namanya Spiritual Kingdom Pusatnya itu di Roma Nah Fatikan sebetulnya memodel itu Cuma spiritnya suka Ilang gitu aja Ya Bisa dimengerti ya Nah Tugas kita adalah Menciptakan kembali Kebenaran-kebenaran yang dulu pernah Ada Kita sedang berjuang menciptakan bumi surgawi Ya Sebagaimana Yesus telah menciptakan itu Sebagaimana Kristus sebelumnya juga telah menciptakan itu Tapi mulainya dari mana Ya andanya dulu setia di jalan Kristus Gitu aja sederhana Dan ini gak ada kaitannya dengan agama Apapun Coba saya mau tanya Yesus lu agamanya apa Emang Kristen Emang Yahudi Ya enggak kan Karena Yesus adalah peniti jalan sebiri Tuhan Nah itu yang sekarang sedang kita Lakukan bersama Pokoknya di KTP anda agamanya apa Anda masalah Yang penting semua setia kepada sang roh Kudus atau sang diri sejati Yang bertahta di relung jiwa masing Masing Ya Nah Dalam tuntunan dari roh kudus itulah Kita kemudian mengembangkan sikap Personal Sikap sosial Termasuk Dalam tuntunan roh kudus itu Kita melakukan langkah-langkah Di dalam memperbaiki bangsa ini Ya Sebagian orang mungkin Kenapa saya bisa Serius berantem di medsos itu ya Gitu Itu bukan saya lepas kendali Itu memang cara saya menunjukkan Bahwa ada yang namanya kasih murni itu Harus ditunjukkan dengan ketegasan Kadang-kadang dengan kata-kata yang Pedas Supaya apa Menghentahkan kesadaran Kenapa kok gurus pitbull mengkritik pemerintah Lo emang pemerintah gak boleh dikritik Itu gimana ceritanya Ya Dalam situasi seperti ini Kita harus tahu kebenaran dan kesalahan itu seperti apa Dalam tuntunan roh kudus Saya dipimpin untuk mengungkapkan kebenaran Siapapun pemerintahnya harus berani mengayomi rakyat Terus berani memastikan lakiat merdeka Lakiat merdeka itu kagak pakai masker Itu aja intinya Kecuali anda di rumah sakit Menghadapi pasien tertentu Yang itu memang Ya Lumrah kalau pakai masker Atau anda lagi di tempat sampah Ajar Bisa dimengerti ya Gitu jadi Soalnya ada orang yang salah paham Ya Salah paham Menganggap saya ini sudah sesat jalan Karena mengkritik pemerintah Kenapa kok gurus pitbull Kok jadi larinya ke politik Ya bukan ini masalah Kehidupan umat manusia satu planet Ya Ini jalannya Yesus Gitu loh Ya Dan jalan siapapun yang hidup di dalam Pencerahan Sejati Tidak akan diam ketika melihat orang yang terani Ya Ya Gak mungkin loh ya Orang tercerahkan itu Ya Atau orang susah Ya Ada angkringan lagi Anteng-anteng di grep Itu Iya memang Meditasi begitu Harus itu salah satu Bentuk perjuangan Tapi gak cukup Hanya begitu Tetap harus ada yang namanya Kegiatan material itu harus ada Ngomong Gitu loh ya Bisa dipahami ya Gitu Bukan karena kebencian Justru kita menyelamatkan semua orang Gini loh ya Kalau ada orang salah kita biarkan Celaka apa tidak dia Celaka Justru ketika kita mengkritik Kita sedang menyelamatkan dia Bukan karena kita benci Karena kasih Ya Dalam hal ini Kita dengan kasih yang muni Dengan ketulusan Itu Mengajak semua orang Terkembali kepada jiwa Garuda ini Jiwa Garuda ini Adalah manifestasi Keserenis Dalam konteks negara Semua orang harus punya Keperwiraan Keberanian Harus bebas Merdeka Udah begitu aja Intinya Ya Teman-teman bisa dimengerti Nah itu dalam konteks Kenegaraan Nah di dalam konteks pribadi Silahkan setiap diri itu Juga berani Menghadapi kenyataan Hidup sepahit Apapun Jangan melekat dengan konsep Harus begini Harus begitu Tidak bisa Pokoknya harus bersiap Setelah kita melangkah Yang terbaik Yang kita bisa Hasilnya apapun Kita terima Tidak usah punya bayangan Ketakutan Khawatiran nanti Gimana Nanti bagaimana Tidak usah Yang namanya Keberanian Dalam konteks personal Itu adalah Berani Menerima Apapun risiko Dari sekena pilihan Kita Ya Baik itu Saat ini Ketika kita masih punya tubuh Maupun nanti Ketika kita sudah jiwanya Lepas dari Tubuh Bisa dimengerti ya Gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.